Kisah para pendekar Pulau S, Jilip 26. Melihat ini si muka hitam berubah pucat dan gentar. Dia meloncat ke arah Hoksim yang berdiri di pinggir dengan pedang di tangan. Maksudnya jelas. Dia hendak menaklukan dan menangkap pemuda sastrawan ini untuk dijadikan sandera, untuk membuat ciang bun yang lihai itu tidak berdaya. Akan tetapi, Hoksim bukan seorang penakut. Dia pun sudah menggerakkan pedangnya menyambut penjahat itu dengan tusukan pedangnya. Terang. Golok si muka hitam menangkis amat kuatnya sehingga pedang itu terpental dari tangan Hoksim. Si muka hitam menyeringai, kemudian menggerakkan tangan kirinya untuk mencengkeram dan menangkap Hoksim. Akan tetapi, Hoksim memukulkan tangan kanannya ke arah muka orang itu. Duk! Tangkisan si muka hitam membuat Hoksim terpelanting roboh. Sambil menyeringai si muka hitam menubruk, akan tetapi pada saat itu nampak sinar putih berkelebat. Krut, Aungah! Sebatang golok terbang dan menancap di lambung si muka hitam. Dia melepaskan goloknya, menoleh dan melihat betapa dua orang temannya sudah roboh tewas dan betapa golok yang menancap di lambungnya itu dilemparkan oleh pemuda lihai itu setelah merampasnya dari tangan seorang temannya. Si muka hitam roboh terguliuk, dan memegangi lambung yang tertusuk golok. Hoksim melomcat bangun dan memandang dengan matel, terbelalak penuh kengerian. Lima orang itu kini telah roboh semua dan tempat itu menjadi mengerikan oleh darah yang keluar dari luka di tubuh mereka. Chiang Bun menghampiri Hoksim dan pada saat itu, si muka hitam masih dapat merintih dan mengangkat muka memandang kepada wajah pemuda remaja yang telah merobohkan dia dan empat orang kawannya itu. Orang muda, siapakah namamu? Chiang Bun maklum bahwa orang ini sebentar lagi akan mati, maka dengan suara dingin dan menjawab. Namaku Suma Chiang Bun. Meta yang sudah sayu itu terbelalak. Suma. Pendekar. Pulau. Es dan dia pun mengeluh panjang, lehernya terkula dan tuaslah kepala hui tungkau hui itu. Hoksim bergidik. Biarpun ayahnya seorang guru silat dan dia pernah belajar silat, tapi belum pernah dah melihat pembunuhan terjadi di depan matanya, apalagi sekaligus ada lima orang tewas dalam keadaan terluka mengerikan seperti itu. Mengapa, mengapa mereka harus dibunuh? Hoksim bertanya dengan suara membayangkan kengerian. Dengan sikap tenang dan dingin Chiang Bun melirik ke arah mayat-mayat itu, dan dia berkata, ada dua hal yang menyebabkan aku terpaksa membunuh mereka. Pertama, mereka adalah pembunuh-pembunuh bayaran yang amat kejam dan jahat. Mereka tadi jelas sekali hendak membunuh kita berdua, maka sudah sepatutnya mereka dinyahkan dari permukaan bumi. Kedua, mereka tentu diutus oleh seseorang dan kalau mereka itu dibiarkan kembali ke atasan mereka, tentu atasan mereka takkan tinggal diam dan akan mengirim pasukan yang lebih besar lagi untuk mengejar dan membunuh kita. Hoksim memandang dengan sinar mata penuh tagum. Baru dia tahu sekarang bahwa sahabatnya ini adalah seorang pendekar besar, seperti yang pernah didengarnya dari dongeng dan cerita ayahnya. Ah, kiranya engkau, engkau adalah seorang pendekar, seorang tai hiap, maafkanlah bahwa selama ini aku kurang hormat. Hoksim lalu menjura dengan hormat. Ciyang Bun tersenyum dan memegang kedua lengan sahabatnya. Airh, tuanku, aku tidak mau engkau bersikap seperti itu. Kita adalah sahabat, bukan? Dan bagimu aku tetap bunte, tidak ada tai hiap-tai hiapan segala. Mereka kemudian tertawa dan melanjutkan perjalanan menuju ke Pauting. Di tengah perjalanan, Hoksim tidak dapat menahan hatinya untuk bertanya. Bunte, sekarang aku tahu mengapa sistem ujian itu dirubah. Malam itu tentu engkau telah mempergunakan ilmu kepandayanmu untuk memaksa menteri itu, bukan? Ciyang Bun hanya tersenyum. Hal itu terjadi karena kesadarannya. Hanya demikian dia menjawab, akan tetapi hatinya masih bertanya-tanya, siapa biangkelah di penghadangan oleh Hui Tunggero Ho tadi? Menteri Cheong itukah? Ataukah para pengawas lama? Semenjak terjadi peristiwa itu, hubungan antara Hoksim dan Ciyang Bun menjadi makin akrab. Apalagi perjalanan menuju ke kampung halaman Hoksim sangatlah jauhnya, memakan waktu berbulan-bulan dan melalui perjalanan yang amar cukar. Hoksim menganggap Ciyang Bun sebagai penolongnya dan juga sebagai seorang pendekar gagah perkasa yang mengagumkan hatinya. Bunte, aku ingin sekali engkau berkenalan dengan seorang adikku. Kami hanya dua orang saudara kakak beradik. Adikku itu sebaya denganmu, ia seorang gadis yang, hem, amat cantik manis dan juga ilmu silatnya tidak kalah olehku. Namanya Tan Seng Nyo dan aku sayang sekali padanya. Akan tetapi, Ciyang Bun menyambut penawaran berkenalan ini dengan sikap dingin saja, tidak menjawab dan hanya tersenyum ta'ajuh. Akan tetapi, selama dalam perjalanan, sikapnya semakin manis terhadap Hoksim yang dianggapnya sebagai seorang pemuda yang amat baik, halus budiakan tetapi juga gagah berani walaupun ilmu silatnya tidak seberapa tinggi. Mulailah Hoksim merasa heran dan kadang-kadang terkejut juga menyaksikan sikap pemuda pendekar yang dikaguminya itu. Dia dapat melihat betapa Ciyang Bun selalu berpakaian rapi dan pesolek, menjaga kebersihan dan wataknya halus sekali. Bahkan kadang-kadang dia merasa betapa sikap Ciyang Bun terlalu lunak dan halus perasa, bahkan kadang-kadang terlalu lemah lembut seperti wanita, juga sikapnya terhadap dirinya kadang-kadang nampak kemesraannya dan kewanitaan. Ciyang Bun tidak sadar akan sikapnya sendiri. Dia sudah lupa lagi akan pengalamannya dengan Li Xiang dan Li Xiang, kakak beradik yang tinggal di Pulau Nelayan itu, kakak beradik yang mula-mula membuat dia membuka matem melihat kelainan yang ada pada dirinya. Tanpa disadarinya, dia merasa suka sekali kepada Hoksim. Bukan, sama sekali bukan jatuh cinta seperti yang pernah dirasakannya ketika dia berdekatan dengan Li Xiang, melainkan suka sebagai seorang sahabat saja. Dia tidak sadar sama sekali betapa sikapnya amat mesra dan kadang-kadang terlalu kewanitaan terhadap Hoksim, dan dia menganggap sikapnya itu wajar. Pada suatu hari tibalah mereka di kota Wong Sian, yaitu sebuah kota di tepi sungai yang C.E. Kiang. Mereka bermalam di sebuah penginapan setelah memilih-milih dan memutari kota itu. Telah hampir dua bulan mereka melakukan perjalanan dan mereka merasa lelah sekali. Tetapi, kota Wong Sian sudah termasuk dalam Provinsi Secuhan dan kota Cheng itu tinggal tak berapa jauh lagi, dapat tercapai dalam beberapa hari saja. Aku ingin besok pagi-pagi kita melanjutkan perjalanan. Aku sudah ingin segera sampai di rumah, bunte, kata Hoksim setelah mereka berdua merebahkan diri di dalam kamar itu. Engkau agaknya sudah amat rindu kepada adikmu dan ayah bundamu, tuaku. Kepada mereka juga, akan tetapi terutama sekali kepada Lon Woi, dan suara pemuda itu terdengar penuh kemesraan. Ciyang bun mengangkat muka, lalu bangkit duduk, memandang kepada sahabatnya itu sambil bertanya, Lon Woi, siapa itu? Engkau belum pernah menyebutnya sama sekali selama ini. Wajah Loksim berubah menjadi merah dan dia pun bangkit duduk lalu memandang sahabatnya. Maaf, bunte, sesungguhnya aku merasa malu untuk menyebutnya, akan tetapi karena engkau sudah kuanggap sebagai saudaraku dan anggota keluarga, biarlah ku ceritakan juga. Ia bernama Sucilon dan gadis itu adalah tunanganku, calon istriku. Sesungguhnya kami hanya menanti sampai aku lulus ujian, baru kami akan melangsungkan pernikahan. Dan sekarang ia tentu sudah menanti-nanti di rumah kami pula karena rumahnya berada di sebelah rumah kami. Kami tetangga, pemuda itu kelihatan girang sekali mengenangkan tunangannya sehingga dia tidak melihat betapa wajah sahabatnya itu tidaklah nampak segembira wajahnya. Mengapa Chiangbun tidak merasa gembira mendengar akan kebahagiaan sahabat yang disukainya itu? Ili hati, cemburu, sama sekali tidak. Dia menganggap Hoksim sebagai seorang sahabat yang amat disukainya dan dia tentu akan merasa girang melihat sahabatnya itu berbahagia. Akan tetapi, cerita Hoksim tentang tunangannya itu secara tiba-tiba telah mengingatkan dia kembali akan keadaannya sendiri yang berbeda dengan keadaan Hoksim, berbeda dengan keadaan para pemuda lainnya, dan tiba-tiba saja wajahnya menjadi muram dan hatinya menjadi getir. Setelah melakukan perjalanan yang cepat, sepekan kemudian tibalah mereka di kota Chengtu dan seperti telah digambarkan lebih dulu oleh Hoksim, kedatangan mereka disambut dengan penuh kegembiraan oleh ayah Bunda Hoksim dan juga adiknya yang bernama Tan Seng Niu, akan tetapi terutama sekali disambut dengan malu-malu dan juga dengan rasa bahagia oleh Sucilon, tunangan Hoksim. Ketika Hoksim menceritakan kepada keluarganya, juga kepada tunangannya tentang kehebatan Chiangbun dan menaklukan dan merobohkan lima orang penjahat besar dan juga betapa pemuda itu telah memaksa menteri untuk menghentikan korupsi di tempat ujian, tentu saja mereka semua merasa kagum bukan main kepada Chiangbun. Ayah Hoksim adalah seorang guru silat, seorang murid Gunlun Pai, maka dia merasa kagum sekali. Pada saat Hoksim tanpa dapat dicegah oleh Chiangbun, menceritakan ucapan terakhir dari si muka hitam, kepala dari Hui Tunggouhou yang menyebut sumat Chiangbun sebagai pendekar Pulau S. Ayahnya terkejut bukan main dan cepat bangkit berdiri lalu menjura kepada Chiangbun. Ah, kiranya Tai Hiap adalah keturunan dari pendekar super sakti dari Pulau S? Dia hanya mendengar nama itu dalam dongeng dunia Kang Ou saja, belum pernah berjumpa sendiri dengan para pendekar keluarga Pulau S, tetapi dia sudah merasa amat kagum dan hormat terhadap nama keluarga pendekar besar itu. Sudahlah, Paman, harap jangan memakai terlalu banyak peraturan sehingga akan membuat saya merasa sungkan saja, Chiangbun berkata dan guru silat itu menarik napas panjang. Semakin kagumlah hatinya terhadap pemuda ini. Seorang pemuda yang demikian halus dan rendah hati akan tetapi mempunyai kepandayan tinggi dan menjadi keturunan penghuni Pulau S. Ingin sekali dia bertanya banyak tentang keluarga itu, akan tetapi khawatir membuat hati pemuda yang pendiam itu menjadi tidak enak, guru silatan ini pun tidak berani mendesak. Malamnya, diam-diam dia bicara dengan putranya, akan tetapi dia pun kecewa karena putranya juga tidak tahu banyak tentang Chiangbun. Ah, betapa akan bahagia hatiku kalau dia dapat berkejodoh dengan adikmu, kata ayah ini. Hoksim tersenyum. Kita akan merasa seperti kejatuhan bulan, ayah. Akan tetapi biarlah akan kuatur agar mereka dapat bersahabat karib. Akan tetapi, dalam hal ini Hoksim tidak perlu bekerja keras. Begitu diperkenalkan olehnya, Seng Nyo, adiknya, bahkan Cileon, tunangannya, merasa suka sekali kepada pemuda yang gagah perkasa namun amat halus budi itu. Ketika Hoksim menemui tunangannya dan membisikkan kehendak ayahnya, Cileon menyatakan kesanggupan untuk membantu agar Seng Nyo dapat bergaul erat dengan Chiangbun. Demikianlah, atas permintaan Hoksim, Chiangbun menyatakan tidak keberatan untuk tinggal di rumah keluarga tan selama dua pekan. Setelah itu dia baru akan melanjutkan perjalanannya mencari jejak encinya. Apalagi karena dia mendengar bahwa pasukan pemerintah yang dipimpin oleh Jenderal Kau Chin Leong kini melanjutkan gerakannya menyerbu ke negara Nepal. Dia merasa yakin bahwa dengan adanya peristiwa itu, encinya tentu belum mungkin dapat menyusul Chin Leong dan sebaiknya kalau dia menanti di tempat ini, karena betapapun juga, untuk pergi ke Tibet dari timur tentu akan melewati daerah ini. Karena dia memperoleh kesempatan yang banyak, yang telah diatur oleh pihak keluarga itu di luar tahunya, dia banyak bergaul dengan Seng Nyo dan Cileon. Dilubuk hatinya, Chiang Bun tidak mempunyai perasaan benci terhadap wanita. Sama sekali tidak, bahkan dia dapat pula menaruh rasa sayang kepada wanita. Akan tetapi perasaan ini hanya terbatas sebagai perasaan persahabatan belaka, sama sekali tidak mendalam, bahkan tidak terasa kemesraan dalam hatinya seperti kalau dia bergaul dengan pemuda yang menarik hatinya. Dia jauh lebih senang bergaul dengan Hoxin daripada dengan Seng Nyo atau dengan Cileon yang cantik. Dan dalam pergaulan yang beberapa hari ini dia mendapatkan sesuatu yang membuat perasaannya terganggu dan hatinya menjadi tidak senang. Dia melihat betapa sikap Seng Nyo kepadanya tidak wajar, seperti orang yang mencari muka dan memikat-mikat. Dan dia pun melihat betapa sinar Matu Cileon kepadanya juga tidak wajar, dan biarpun tunangan Hoxin ini terhadap dirinya selalu bersikap sopan, namun kerling Matu dan senyumnya itu menyembunyikan sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya. Dia dapat merasakan betapa dua orang gadis itu seperti orang yang jatuh hati kepadanya. Hatinya merasa tidak senang sekali. Harus diakuinya bahwa Seng Nyo adalah seorang gadis yang cantik, dan Cileon lebih manis lagi. Akan tetapi, sikap mereka terhadapnya mendatangkan rasa tak senang dan melenyapkan rasa sukanya sebagai sahabat. Apalagi terhadap diri Cileon, dia merasa tak senang dan dia diam dia merasa marah. Darah itu sudah menjadi tunangan Hoxin, calon istrinya, mengapa sinar Matanya dan senyumnya jelas membayangkan hal yang serong, hati yang tertarik kepadanya sebagai seorang pria lain? Dari Cileon, Hoxin mendengar bahwa perkembangan antara hubungan Cileon dengan Seng Nyo masih juga belum mengalami kemajuan seperti yang diharapkan keluarga itu. Leon Moi, Seng Moi suka ilmu silat, bahkan engkau sendiri pun banyak belajar ilmu silat. Bagaimana kalau besok pagi engkau dan Seng Nyo mengajak Bunte pergi berpesiar ke Gunung Momeisan? Kalian boleh minta petunjuknya dalam ilmu silat, dan tempat itu amat romantis, amat indah. Berilah kesempatan mereka agar dapat berdua saja dan mudah-mudahan akan ada kemajuan di antara mereka, kata Hoxin kepada tunangannya. Baiklah, Sim Koko, jawab tunangannya dengan gembira. Hoxin tidak tahu bahwa kegembiraan wajah tunangannya itu bukan hanya karena ingin memberi kesempatan kepada adik iparnya dan pemuda itu, melainkan karena diam-diam Cilon sendiri merasa suka sekali kepada pemuda pendekar yang menjadi tamu mereka. Ada sesuatu pada diri Cian Bun yang tidak dimiliki tunangannya. Bukan hanya kepandayan silat tinggi sebagai seorang pendekar, dan bukan hanya sebagai keturunan keluarga Pulau Es, akan tetapi juga suatu sifat yang amat menarik hatinya. Ia sendiri tidak tahu persis sifat baik apakah yang amat menarik hatinya itu. Mungkin kelembutan Cian Bun, sikapnya yang halus, gerak-geriknya yang lemah lembut. Tetapi Cian Bun baru mau diajak pesiar ke Om Eishan ketika Hoxin menyatakan pergi juga. Pagi-pagi benar mereka berempat sudah berangkat ke pegunungan yang indah itu. Karena hari masih amat pagi, tempat pesiar itu masih kosong dan belum ada tamu lain. Dengan cerdik, Hoxin pura-pura kelupaan sesuatu. Aku harus kembali dulu ke rumah. Biarlah kalian bertiga mendaki puncak lebih dulu. Aku nanti menyusul katanya sambil cepat-cepat meninggalkan mereka. Tentu saja ia tidak terus pulang melainkan mengambil jalan memutar sebab maksudnya hanya untuk membiarkan mereka bertiga saja dan dia ingin mengintai sendiri dari kejauhan, melihat sampai di mana hasil rencananya yang dijalankan oleh tunangannya itu. Kalau dia tadi mengajak tunangannya untuk kembali dan membiarkan Cian Bun berdua saja dengan senil, maka kesengajaan itu terlalu kasar dan tentu akan menimbulkan kecurigaan di hati Cian Bun. Cian Bun bersama dua orang gadis itu mendaki puncak dan pendekar muda ini merasa gembira sekali. Tempat itu memang indah bukan main, apalagi di waktu pagi ketika sinar matahari yang keemasan memulas semua yang ada di permukaan bumi dengan cahayanya yang indah cemerlang. Ketika tiba di puncak dan melihat di situ terdapat sebuah dataran yang penuh dengan pohon-pohon bunga, Cian Bun mengucap pujian. Hebat, indah, mempesona, seperti untayan saja dia berkata seperti kepada diri sendiri, lupa bahwa di dekatnya terdapat dua orang gadis cantik. Sumatai Hiap, kakakku bilang bahwa engkau pandai bersajak. Tempat ini begini indah, suasananya begini tenang dan damai, Kuharap engkau suka membuatkan sajak untuk kami, kata Seng Nyo dengan suara halus dan sikap manis. Benar sekali. Sumatai Hiap, aku pun ingin sekali mendengar sajak buatanmu mengenai keindahan Ome Isan, kata Cilon dengan gembira. Sumat Cian Bun memang sedang bergembira dan terpesona oleh keindahan alam di tempat itu, maka dia pun berkata, Baiklah, akan ku coba. Akan tetapi tentu saja tidak mungkin sebaik kalau Tantuako yang membuatnya. Air, janganlah Tai Hiap terlalu merendahkan diri Seng Nima berkata. Cian Bun lalu berdiri memandang ke bawah puncak. Pemandangan sungguh indah dan dia pun mulai bersajak bebas. Segalanya nampak indah di Ome Isan, tirai-tirai cahaya putih menembus celah-celah daun awan menjadi penghias matahari daun kering berserakan menyuburkan bumi. Bunga gugur membawa keindahan mengharukan berbahagialah mata memandang semua ini. Harum bunga semerbak dihembus angin lalu sedapnya rumput dan tanah menyentuh kalbu berbahagialah hidung mencium semua ini. Kicau burung dan dendang air terjun dasi rangin pagi mempermainkan daun-daunan berbahagialah telinga mendengar semua ini. Bagus sekali Cilon yang mengerti tentang sajak memuji. Sajakmu sederhana namun berhasil menggambarkan keindahan yang mendalam, Tai Hiap. Wah, Encilon. Aku hanya tahu sajak itu indah dan sedap didengar, akan tetapi aku tidak begitu mengerti apa artinya pujianmu tadi. Dimanakah letak keindahannya senyum yang tidak begitu mengerti mengenai sajak bertanya sedangkan Cian Gun hanya tersenyum saja. Sumatai Hiap dapat merubah benda-benda yang biasanya mendatangkan kesan buruk berbalik menjadi indah. Awan yang biasanya menjadi pengganggu sinar matahari malah menjadi penghiasnya. Daun kering lambang kematian malah menyuburkan bumi dan bunga gugur juga dilukiskan sebagai hal yang indah mengharukan. Harumnya bunga, sedapnya rumput dan tanah, bunyi-bunyian seperti kicau burung, dendang air terjun dan desi rangin pagi. Sungguh melukiskan keindahan alamiah yang asli sambung Cilon. Gembira juga hati Cian Gun mendengar ucapan gadis itu, bukan karena pujiannya, melainkan karena ucapan itu membuktikan bahwa Cilon mampu mengerti isi sajak. Maka dia pun menjura kepada dua orang gadis itu. Ahaha, kiranya Nona adalah seorang ahli tentang sajak, katanya. Cilon tersenyum manis lalu berkata, Aku ingin mengambil bunga-bunga mawar yang kusukai. Banyak mawar tumbuh di bagian sana. Harap kalian menunggu di sini saja. Tanpa menanti jawaban Cilon langsung meninggalkan mereka. Karena sebelumnya memang sudah ada permufakatan antara kedua orang gadis itu, maka Seng Nyo juga tidak menahan kepergian calon kakak iparnya itu. Ditinggalkan berdua saja dengan Seng Nyo di tempat sunyi dan romantis itu, Cian Gun tidak merasa canggung, hanya merasa kurang enak. Dia lalu duduk di atas batu hitam yang besar. Ketika Seng Nyo melangkah mendekatinya, dia pura-pura tidak tahu dan memandang ke bawah puncak yang kini menjadi semakin terang oleh sinar matahari yang makin meninggi. Sejak tadi Seng Nyo memandang kepada pemuda itu dengan jantung berdebar tegang. Dari calon kakak iparnya ia sudah mendengar bahwa kakaknya, juga ayahnya, ingin sekali agar ia dapat berjodoh dengan Sumat Chiang Bun. Dan bahwa pagi hari ini, atas anjuran kakaknya, Cilon sengaja mengajaknya ke tempat itu dan sengaja pula akan meninggalkan dia berduaan saja dengan pemuda itu. Tentu saja ia tidak perlu ditanya dua kali untuk menjadi jodoh Sumat Chiang Bun. Begitu bertemu dia sudah merasa kagum dan tertarik sekali. Pemuda ini adalah seorang pendekar keturunan keluarga Pulau Es, seorang pemuda yang menurut kakaknya memiliki ilmu kepandayan sangat hebat. Selain itu, juga cukup pandai dalam hal kesusastraan, ditambah lagi wajahnya yang tampan dan wataknya yang budiman dan lemah lembut. Tai Hiap. Chiang Bun sadar dari lamunannya dan menoleh ketika mendengar suara yang halus itu di sampingnya. Gadis itu sudah berdiri dekat dengannya dan Chiang Bun mengerutkan alisnya melihat betapa gadis itu memandangnya dengan sinar macu begitu mesra dan mengandung daya pikap yang kuat. Ada apakah, Nona? Sumat Tai Hiap, aku, aku mohon sesuatu darimu, kalau boleh. Chiang Bun tersenyum menenangkan melihat sikap Nona yang ragu-ragu dan takut-takut itu. Engkau minta apakah, Nona? Katakanlah, sebagai seorang sahabat, kalau memang aku dapat memenuhinya, tentu takkan ku tolak permintaanmu. Aku hanya mohon petunjuk tentang ilmu silat. Chiang Bun tersenyum. Nona, ayahmu adalah seorang guru silat yang berpengalaman, tentu dia lebih pandai membimbingmu dalam ilmu silat. Tanda petik. Tapi, ayah dan Simkau mengatakan bahwa ilmu silatmu jauh lebih tinggi daripada tingkat ayah. Maka, aku mohon padamu, berilah sedikit petunjuk, dan tempat ini amat baik untuk berlatih silat, bukan? Maukah engkau, Teh Hiap? Tentu saja Chiang Bun merasa tidak enak kalau harus menolak begitu saja. Gadis ini dan sekeluarganya telah menerimanya sebagai tamu terhormat dan sudah bersikap amat ramah dan baik kepadanya. Wajarlah kalau sekarang dia memberi petunjuk ilmu silat kepada Seng Nyo sekedar untuk membalas kebaikan mereka. Tentu saja tidak mungkin mengajarkan ilmu silat dalam waktu singkat. Maka dia pun berkata ramah. Baiklah, aku akan memberi sedikit petunjuk. Untuk itu engkau harus mainkan jurus-jurus silatmu dan aku akan mencoba untuk memperbaiki jurus-jurus itu. Terima kasih, Teh Hiap. Engkau baik sekali. Nah, sambutlah jurus-jurus ini dan tunjukkan mana yang kurang betul Seng Nyo tidak menanti jawaban dan langsung saja mulai menyerang pemuda itu dengan pukulan-pukulan kedua tangannya. Ia merasa gembira sekali mendapatkan kesempatan berlatih silat dengan pemuda yang dikaguminya ini dan mengharapkan dari latihan ini akan bukan saja dapat bersentuhan akan tetapi juga dengan harapan akan dapat meningkatkan keekrabannya. Sebetulnya bukan maksud siang bun agar gadis itu menyerangnya. Dengan melihat gadis itu bermain silat saja dia sudah akan dapat mengetahui bagian-bagian yang lemah. Akan tetapi karena Seng Nyo telah menyerangnya, tentu saja dia pun mengelak sambil memperhatikan. Dia melihat bahwa gadis ini tidak mengecewakan menjadi putri seorang guru silat karena gerakan-gerakannya cukup cepat dan mengandung tenaga lumayan. Dia memberi kesempatan kepada gadis itu untuk menyerangnya beberapa jurus sambil memperhatikan. Tiba-tiba dia menangkap lengan Seng Nyo. Tahan chiang bun melepaskan lengan gadis itu dan melanjutkan. Nona, jurusmu yang terakhir ini tadi mengandung kelemahan yang dapat merugikan dirimu. Maukah engkau mengulang agar dapat aku memberi contoh dan pembetulan? Seng Nyo memandang dengan wajah berseri dan ia pun mengulang serangannya yang terakhir, yaitu jurus Sian Jin Chilou, dewa menunjukkan jalan. Serangan ini dilakukan dengan tangan kiri, menggunakan dua buah jari menusuk ke arah leher lawan dengan gerakan cepat. Chiang bun mengelak ke kanan dan dari kanan tangannya masuk melalui bawah ketiak gadis itu, menggunakan kesempatan selagi lengan gadis itu menyerang lurus sehingga dada di bawah lengan ini terbuka, tahu-tahu tangannya sudah membuat gerakan memukul ke arah dada di bawah ketiak, dekat buah dada kiri gadis itu. Ih Seng Nyo menjerit manja dan mukanya berubah merah. Tentu saja Chiang bun tidak sampai menyentuh dada itu. Tanpa memperdulikan muka gadis itu yang berubah merah seperti orang malu-malu, Chiang bun memberi petunjuk. Jurus seranganmu itu cukup baik dan cepat, akan tetapi dengan serangan itu harus diketahui bahwa di bawah lenganmu menjadi terbuka dan pertahananmu lemah. Setiap serangan memang berarti membuka satu bagian pertahanan, oleh karena itu Chiang bun menusukkan jari tangan itu tadi harus dilakukan amat cepat dan jangan sampai terulur sepenuhnya. Dengan demikian, andai kata serangan gagal dan lawan memasuki bagian yang lowong, lenganmu dapat cepat ditarik dan siku lengan dapat menangkis serangan lawan. Coba ulangi lagi, sekarang dengan lengan tidak terulur sepenuhnya dan siap membagi sedikit kewaspadaan untuk menjaga bagian yang terbuka. Dengan gembira Seng Nyo mengulang serangan dengan jurusian Jin Chilow itu. Pada saat lengannya meluncur dan jari tangannya menusuk ke arah leher Chiang bun, pemuda ini mengelap dan seperti tadi, membalas dengan cepat, sekali ini bukan memukul melainkan menendang ke arah lambung yang terbuka. Duh! Seng Nyo yang kini sudah waspada dan tidak menggunakan seluruh kekuatan pada serangannya tadi, menekuk siku dan lengannya menangkis ke bawah sehingga tendangan itu dapat tertangkis. Bagus! Sekarang melanjutkan, Nona. Dengan gembira Seng Nyo melanjutkan dengan beberapa jurus, menyerang pemuda itu dengan sungguh-sungguh karena selain ingin memperoleh petunjuk, juga ia ingin bersentuhan dengannya. Kembali ada jurus yang diperbaiki dan sekali ini, pukulan Seng Nyo menurut petunjuk Chiang bun harus dilanjutkan atau dirubah menjadi cengkeraman untuk mencengkeram pergelangan tangan lawan. Begini sebaiknya, Nona, kata Chiang bun memberi contoh dengan pukulan seperti tadi dan ketika si Nona menangkis, pukulan itu berubah menjadi cengkeraman dan tahu-tahu pergelangan tangan gadis itu telah ditangkapnya. Nah, sekarang engkau cobalah meniru gerakanku tadi. Seng Nyo menirunya, menyerang dengan jurus yang sudah diperbaiki tadi, ketika Chiang bun menangkis, cepat pukulannya berubah cengkeraman dan dia berhasil menangkap pergelangan tangan pemuda itu. Akan tetapi ia mencengkeram dengan kuat, tidak mau melepaskannya lagi sehingga Chiang bun berseru kaget dan menarik lengannya. Karena tenaganya memang jauh lebih besar, tarikan yang tiba-tiba itu membuat tubuh Seng Nyo terguling. Tentu gadis itu akan roboh terbanting, kalau saja Chiang bun tidak cepat-cepat menangkap dan merangkulnya. Chiang bun merangkul gadis itu hanya untuk menghindarkan tubuh gadis itu jatuh terbanting. Akan tetapi Seng Nima membiarkan dirinya dirangkul, bahkan menyandarkan kepalanya ke dada pemuda itu. Eh, Nona, maafkan aku tidak sengaja. Ah, tidak mengapa, Tai Hiap, aku, aku justru senang sekali begini, dan kini kedua lengan Seng Nyo merangkul leher. Eh, haha. Tan Shokia, apa artinya ini Chiang bun menegur heran dan kaget, dengan lembut hendak melepaskan kedua lengan yang merangkul lehernya. Akan tetapi gadis itu memperkuat rangkulannya. Tai Hiap, Koko, masih perlukah aku bicara? Aku kagum padamu, aku jatuh cinta kepadamu. Ih, dengan sentakan agak keras Chiang bun merenggutkan dirinya dan gadis itu terhuyung hampir jatuh. Nona, jangan bersikap tidak sopan. Wajah Seng Nyo berubah pucat dan kedua matanya memandang terbelalak. Tapi, tapi aku cinta. Jangan bicara tentang cinta. Aku tidak mencinta siapapun Chiang bun membentak marah. Sikapmu sungguh tidak tahu malu. Wajah yang pucat itu kini berubah merah sekali dan dengan isak perlahan Seng Nyo meninggalkan Chiang bun, lari mencari Cilo yang tadi sengaja menjauhkan diri dan memetik kembang yang sebenarnya hanya merupakan alasan yang dicari-cari saja. Melihat gadis ini lari sambil menangis, Chiang bun lalu duduk di atas batu dan termenung. Baru terasa olehnya betapa kasarnya sikapnya tadi terhadap Seng Nyo. Kekasaran yang tidak disengaja karena dia terkejut dan juga tidak senang mendengar pengakuan cinta gadis itu. Dan dia pun termenung dengan bingung dan menyesal. Dia tahu bahwa kalau Seng Nyo jatuh cinta kepadanya, hal itu sudahlah wajar. Akan tetapi dia, sebagai seorang pemuda, menerima pernyataan cinta seorang gadis dengan hati yang muak dan tidak suka, ini baru namanya tidak wajar dan dia merasa menyesal sekali. Akan tetapi, apa yang harus dilakukannya? Dia tadi bicara dan bergerak menurutkan naluri atau perasaan hatinya, tanpa disengaja dan baru sekarang dia tahu betapa dia telah menyakiti hati Seng Nyo. Sampai lama dia termenung memikirkan keadaan dirinya sendiri dan makin banyak dia melihat kelainan pada dirinya, terutama dalam hal perasaan hatinya terhadap pria dan wanita. Sumatai Hiap Suara wanita yang halus ini menyadarkannya dari lambunan dan ketika dia menoleh, dilihatnya Cileun telah berdiri di dekatnya. Dia pun cepat bangkit berdiri. Sumatai Hiap, mana adik Seng Nyo Cileun bertanya sambil tersenyum manis sekali. Senyum gadis ini memang manis sekali, pikir Ciyang Bun. Akan tetapi senyum dibarengi pandang mati seperti itu selayaknya hanya diberikan gadis ini kepada tunangannya saja, jangan kepada pria lain. Akan tetapi pertanyaan gadis ini tentang Seng Nimar membuat dia gugup juga. Tan Sio Cia telah pergi. Pergi? Eh, haha, kenapa? Bukankah ia tadi belajar silat darimu, Teh Hiap? Ya, akan tetapi ia sudah pergi. Kenapa dan kemana? Entah, aku tidak tahu. Kini Ciyang Bun duduk kembali di atas batu karena merasa bingung dan khawatir kalau-kalau gadis ini tahu tentang peristiwa tadi. Sungguh tidak enak kalau diketahui orang lain, apalagi kalau sampai Hoksim juga mengetahuinya. Akan tetapi kembali dia terkejut ketika melihat bahwa Cileun, tunangan sahabatnya itu, kini menghampirinya dan duduk pula di atas batu di sampingnya. Dia merasa kikuk sekali, akan tetapi sebaliknya Cileun kelihatan begitu ramah dan akrab. Teh Hiap, kenapa engkau nampak seperti orang marah-marah gadis itu bertanya dan dari samping ditatapnya wajah Ciyang Bun dengan tajam. Ciyang Bun menggeleng kepala. Tidak apa-apa. Apakah adik Seng Nimar membuatmu marah? Kalau begitu maafkanlah, Teh Hiap. Tidak apa-apa. Hening sejenak dan Ciyang Bun tak berani menoleh, hanya mengerutkan alisnya karena duduk bersanding dengan gadis ini sungguh membuat hatinya merasa tidak tenang. Sumatai Hiap, kalau boleh aku bertanya, apakah engkau sudah bertunangan dengan seorang gadis? Sungguh sebuah pertanyaan yang tak diduga-duganya dan membuatnya terkejut. Kalau saja dia tidak ingat bahwa Ciyang Bun adalah tunangan Tan Hoksim yang telah menjadi sahabat baiknya tentu dia akan menganggap pertanyaan itu amat tidak sopan dan tidak tahu malu. Mana ada gadis bertanya demikian kepada seorang pemuda? Belum, katanya Liring sambil menggeleng kepala tanpa menengok wajah gadis di sampingnya itu. Tapi, tentu hatimu sudah menjatuhkan pilihan kepada seorang gadis cantik, tentu engkau telah mempunyai seorang kekasih. Kembali jantung di dalam dada Ciyang Bun berdebar keras. Sungguh semakin tak tahu sopan saja pertanyaan gadis ini. Akan tetapi dia masih bersabar dan kembali dia menggeleng kepala tanpa menjawab. Akan tetapi itu sungguh aneh luar biasa. Kenapa, teh hiap? Kenapa engkau belum bertunangan, bahkan belum mempunyai pacar? Terlalu, pikir Ciyang Bun. Dia ingin marah dan mendampurat gadis itu, tetapi dia masih teringat betapa tadi dia telah bersikap keras terhadap sengmiu. Dia tak mau menambah kesalahan itu lagi dengan bersikap tidak manis terhadap tunangan sahabatnya ini. HMM, siapa suka kepadaku jawabnya sekedarnya dan dia pun turun dari batu dan bangkit berdiri. Cilol melompat turun dan menghampirinya. Siapa yang tidak suka? Air, teh hiap, engkau adalah seorang pemuda yang gagah perkasa, pandai, budiman dan tampan, seorang pendekar muda pilihan, keturunan keluarga Pulau Es pula. Dan engkau bertanya siapa suka kepadamu. Setiap gadis akan berlomba untuk menjadi kekasihmu, sumatai hiap, bahkan aku pun, aku amat suka kepadamu, dan seandainya aku belum bertunangan. Ciyang Bun terbelalak. Alangkah beraninya gadis ini, bahkan lebih berani, lebih kurang ajar, lebih tidak sopan daripada sengmiu tadi. Melihat kalimat terakhir yang ditahan, dia pun merasa penasaran dan bertanya. Kalau belum bertunangan bagaimana? Gadis itu memegang kedua tangannya, menarik kedua tangannya ke dada sehingga dia merasa betapa jari-jari tangannya menyentuh dada yang menonjol. Kalau saja aku belum bertunangan, aku akan berbahagia sekali menjadi pacarmu. Keparat siang bun tak dapat menahan kemarahannya lebih lama lagi. Dia merenggutkan kedua tangannya terlepas dan hampir saja dia menampar muka gadis itu. Akan tetapi dia menahan diri dan menudingkan telunjuknya ke arah muka Cileun. Engkau perempuan tak tahu malu. Engkau tidak patut menjadi tunangan Tan Hoksim. Pergi engkau dari sini sebelum ku hajar engkau, perempuan rendah. Seketika wajah Cileun yang cantik menjadi pucat sekali. Tidak disangkanya bahwa siang bun akan dapat bersikap segalak itu, apalagi sampai memakinya. Tadi dia mendapat laporan dari Seng Nyo betapa pemuda itu menghina Seng Nyo dan menolak cintanya. Maka ia menghibur Seng Nyo dan hendak mendekati pemuda itu. Akan tetapi karena memang dilubuk hatinya dia telah jatuh cinta kepada pendekar muda yang mengagumkan itu, setelah tiba di depan Ciyang Bun, dia lupakan tugasnya hendak menjodohkan calon adik ipar itu dengan Ciyang Bun, dan sebaliknya dia sendiri malah merayunya. Dan akibatnya, ia dimaki-maki. Karena malu ia pun menjadi marah sekali. Manusia tak tahu diri, tidak mengenal budi dan Cileun sudah menyerangnya dengan pukulan kilat. Plak! Ciyang Bun menangkis dengan pengerahan tenaga dan akibatnya tubuh Cileun terpelanting dan roboh terbanting di atas tanah. Manusia kejam sumat Ciyang Bun, berani engkau memukul kakak iparku tiba-tiba muncullah Seng Nyo. Agaknya kini gadis ini memperoleh alasan untuk membalas sakit hatinya ketika cintanya ditolak mentah-mentah bahkan ia telah dihina oleh Ciyang Bun tadi. Melihat Cileun terpelanting, dia pun lalu mencabut pedangnya dan menyerang Ciyang Bun dengan marah. Tentu saja Ciyang Bun cepat mengelak dan ketika dia melihat Cileun juga sudah meloncat bangun dan mencabut pedang, Ciyang Bun lalu melarikan diri untuk kembali ke rumah keluarga Tan dan kemudian dia hendak cepat meninggalkan keluarga itu. Manusia rendah, engkau hendak lari kemana dua orang gadis itu dengan pedang di tangan dan nyeri di hati melakukan pengejaran dari belakang si cepatnya. Tentu saja Ciyang Bun dapat berlari jauh lebih cepat daripada mereka dan agaknya dia akan dapat cepat meninggalkan rumah keluarga itu sebelum kedua orang gadis yang mengejarnya tiba di rumah. Akan tetapi, tiba-tiba muncul Tan Hoksim di tengah jalan. Seperti telah kita ketahui, pemuda ini diam-diam menyusul Kao Meisan setelah tunangan dan adiknya pergi bersama Ciyang Bun lebih dulu ke puncak dan dia sengaja turun lagi dengan alasan ada yang ketinggalan. Hei-i-i! Bun T, engkau hendak kemana dan mengapa berlari-lari tegur Hoksim? Melihat munculnya Hoksim, terpaksa Ciyang Bun menghentikan larinya. Dia hendak menyembunyikan semua peristiwa itu dari Hoksim, tentu saja kalau dia nekat melarikan diri, pemuda sastrawan itu akan menjadi curiga. Akan tetapi setelah dia berhenti berlari dan berhadapan dengan Hoksim, dia bingung sendiri harus bicara apa. Bun T, apakah yang telah terjadi? Di mana Lon Moi dan adikku Seng Niu Hoksim bertanya dengan hati khawatir. Dia melihat sesuatu pada wajah pemuda pendekar itu dan hatinya gelisah sekali. Mereka, mereka di belakang, jawabnya guguk. Tapi kenapa tiba-tiba dia melihat bayangan kedua orang gadis itu mengejar dan menuruni lembah? Eh, itu mereka. Kenapa mereka juga berlari-lari mengejarmu? Kami, main kejar-kejaran. Hoksim tertawa dan dia masih belum curiga mendengar alasan yang lucu itu. Main kejar-kejaran? Seperti anak-anak kecil saja. Eh, ha, ha. Kenapa mereka membawa pedang? Tanyanya kaget ketika melihat dua orang gadis itu sudah datang dekat. Dan dia menjadi lebih kaget lagi ketika melihat Seng Niu dan Cilon bermuka merah penuh kemarahan. Simko, manusia keparat itu telah membuat aku terpelanting rogoh teriak Seng Niu. Dan dia, dia memaki-maki aku sambung Cilon. Eh, kenapa? Mengapa begitu Hoksim bingung? Agaknya dia, dia hendak memperkosa kami kata Seng Niu yang sudah kepalang tanggung, malu karena cintanya ditolak dan karena dihina maka sekarang dia hendak membalas dendam. Ah, benarkah itu bentak Hoksim? Benar, dia memang manusia berwatak rendah Cilon menambahkan dan kini Hoksim tidak ragu-ragu lagi. Kalau adiknya sendiri dan tunangannya sudah begitu marah dan keterangan mereka sudah meyakinkan, apakah perlu diragukan lagi? Mendengar betapa pemuda itu hendak mengganggu tunangannya, hati Hoksim berkobar dengan api kemarahan dan dia pun mencabut pedangnya. Dengarkan dulu, kata Cian Bun. Akan tetapi Hoksim sudah menjawabnya dengan tusukan pedangnya. Dua orang gadis itu pun sudah menyerang pula dengan pedang mereka sehingga terpaksa Cian Bun harus menghindarkan diri dari keroyokan tiga orang berpedang itu. Melihat Hoksim ikut mengeroyok, Cian Bun merasa serba salah dan kalau saja dia menghendaki, tentu tidak sukar baginya untuk merobohkan tiga orang pengeroyoknya. Akan tetapi dia merasa tidak tega kepada Hoksim yang hanya salah sangka terhadap dirinya, maka dia pun hanya menggunakan kelincahan tubuhnya untuk mengelak dari sambaran tiga batang pedang yang mengeroyoknya. Seperti telah kita ketahui, pada saat Cian Bun dikeroyok oleh tiga orang itulah muncul Sumahui. Tentu saja dengan mudah Sumahui dapat mengakhiri pengeroyokan itu dan seperti telah diceritakan di bagian depan, Tan Hoksim dimintai keterangan oleh Sumahui mengapa dia bersama dua orang gadis itu mengeroyok Cian Bun. Siapa yang tidak marah? Sumah Cian Bun telah kami anggap sebagai seorang pendekar budiman dan kami terima sebagai seorang tamu agung, yang kami hormati. Akan tetapi dia telah melakukan perbuatan kotor terhadap tunangan dan adikku. Dia menghina adikku dan hendak memperkosat tunanganku demikian Hoksim menutup ceritanya yang tentu saja berbeda dengan kenyataan itu kepada Sumahui. Hem, benarkah keterangan itu bahwa engkau hendak memperkosat tunangan orang dan menghina seorang gadis lain? Benarkah itu, adikku Sumahui bertanya heran dan penuh ketidakpercayaan sambil memandang kepada Cian Bun. Cian Bun menghela nafas panjang. Dia merasa menyesal sekali bahwa Hoksim yang tidak bersalah apa-apa terpaksa akan menderita tekanan batin kalau mengetahui persoalannya. Dia tidak ingin melihat pemuda yang disukanya itu menderita. Aku tidak perlu bercerita. Silakan kedua orang nona ini saja yang bercerita, dan ku harap mereka akan menceritakan hal yang sebenarnya. Sambil berkata demikian, sepasang matanya mencorong seperti matu naga menatap wajah Seng Nyo dan Cileon, dan kedua orang gadis itu menjadi pucat. Kini timbul keraguan dalam hati Hoksim melihat sikap Cian Bun dan kedua orang gadis itu. Timbul keraguannya karena rasanya memang sukar dapat dipercaya bahwa seorang pendekar seperti Suma Cian Bun sampai melakukan hal yang demikian rendahnya. Seng Moy, hayo ceritakan yang sesungguhnya apa yang terjadi. Engkau tadi bilang bahwa engkau dihina dan dipukul, hayo ceritakan mengapa demikian dan yang sesungguhnya terjadi bagaimana. Jangan membohong. Wajah Seng Nyo menjadi merah sekali. Ia merasa serba salah. Ia tahu bahwa Cian Bun adalah seorang pendekar sakti dan agaknya kakak perempuannya ini pun seorang pendekar yang lihai sekali. Berbohong takkan berguna, apalagi bukankah kakaknya sendiri yang mendorongnya agar ia berusaha mendekati Cian Bun? Aku tadi hanya menyatakan perasaan hatiku kepadanya, Sim Koo. Bukankah hayah dan engkau sendiri menghendaki agar aku berjodoh dengan Suma Teh Hiap? Aku menyatakan cinta dan, dan dia marah-marah, dan dia memaki aku tidak sopan dan tidak tahu malu. Hoksim mengerutkan alisnya. Tahulah dia mengapa Cian Bun marah-marah. Tentu Seng Nyo mar mendesak dengan cintanya dan pemuda pendekar itu menganggap Seng Nyo sebagai seorang gadis tidak tahu malu. Dia mengeluh dalam batinnya. Jelaslah bahwa Cian Bun tidak dapat membalas cinta kasih Seng Nyo. Dan engkau, Leon Moi? Apa yang terjadi kini Hoksim menoleh kepada Cian Leon? Wajah gadis ini menjadi pucat sekali. Ia mengerti bahwa apa yang terjadi antara ia dan Cian Bun hanya diketahui oleh mereka berdua saja. Bahkan Seng Nyo juga tidak mengetahuinya. Kalau ia mengaku, maka tentu pertunangannya dengan Hoksim akan putus. Ia melirik ke arah Cian Bun. Pendekar ini hanya berdiri tegak dan memandang dengan sikap tenang. Kini tergantung kepada pendekar itu, pikirnya. Aku menerima laporan adik Seng yang menangis dan merasa terhina. Lalu ku datangi Sumatai Hiap dan ku tegur, akan tetapi dia, dia bersikap kasar sehingga kami cekcok dan aku menyerangnya. Lalu datang adik Seng yang membantuku. Dia lari dan kami kejar sampai bertemu denganmu, Koko. Hoksim membanting kakinya dan menarik napas panjang. Ah, akulah yang bodoh dan terburu nafsu, tidak bertanya dulu, lalu percaya saja kepada omongan perempuan dan menyerangmu. Sumatai Hiap, maafkan aku, maafkan kami. Sudahlah, mari kita pergi, encihwi kata Cian Bun. Aku akan mengambil pakaian ku lebih dulu di rumah, tentu aku. Kakak beradik itu sekali berkelebat lenyap dari situ, membuat Hoksim dan kedua orang gadis itu melongo dan semakin gentar. Lalu terdengar Hoksim mengomel, ah, kalian yang kurang waspada dan ceroboh sekali. Kalau sampai Seng Mui tidak berjodoh dengan dia masih tidak mengapa. Akan tetapi kita kehilangan seorang sahabat yang amat baik dan gagah perkasa. Sekarang, keluarga Pulau Es itu marah kepada kita, semua ini karena kalian berdua kurang hati-hati. Dua orang gadis itu hanya menundukkan mukanya, diam dan merasa malu sekali atas kelakuan mereka terhadap Cian Bun tadi. Tapi, aku melihat sikapnya kepadamu amat akrab tiba-tiba Seng Nima berkata. Bahkan kadang-kadang amat mesra tambah cilun. Kami sering membicarakan hal ini, dan kami merasa heran mengapa sikapnya jauh lebih mesra terhadapmu daripada terhadap kami. Diam-diam Hoksim terkejut dan teringat bahwa memang demikian keadaannya. Cian Bun kadang-kadang bersikap terlalu mesra kepadanya. Bahkan sekarang dia teringat bahwa andai kata Cian Bun seorang wanita, agaknya dah akan menjadi saingan cilun. Sikapnya itu kadang-kadang membuat aku curiga, jangan-jangan dia itu seorang gadis yang menyamar pria kata pula senyu. Ah, kalian bicara yang bukan-bukan karena sedang marah saja. Sebetulnya dia itu laki-laki sejati, seorang pendekar budiman yang gagah perkasa. Mungkin saja dia, ah, agaknya pemalu dan tidak biasa bergaul dengan wanita sehingga begitu dekat dengan kalian dia merasa canggung dan malu-malu. Sudahlah, betapapun juga, kita kehilangan seorang sahabat yang luar biasa. Mereka pun pulang dengan hati kecewa dan menyesal. Terima kasih telah menonton!